Intro Selamat datang kembali di DR Story Kali ini kita akan membahas tentang integritas Ini adalah salah satu materi yang keluar dalam SKD CPNS pada ranah TWK Oke langsung saja kita simak pembahasannya Dan apa itu integritas? Jadi integritas adalah konsistensi atau keteguhan yang tidak bisa tergoyahkan Dalam menjunjung nilai-nilai keyakinan dan prinsip Atau integritas juga bisa dikatakan sebagai kebenaran dan kejujuran perbuatan yang dilakukan seseorang Nah dari dua pengertian di atas kita bisa menyimpulkan bahwa integritas adalah kesesuaian Antara hati, ucapan, dan tindakan dari seseorang Dan ini dia dimensi utama integritas Jadi ada tiga ya Yang pertama dimensi kejujuran Ini adalah dimensi yang menunjukkan nilai dasar berupa sikap kejujuran Bisa terdiri atas aspek empati Tidak mudah menuduh orang lain bersalah dan rendah hati Yang kedua dimensi konsistensi Ini adalah dimensi integritas yang menunjukkan konsistensi Baik dalam perbuatan sesuai dengan yang dipikirkannya dan dikatakannya Dan dimensi yang terakhir adalah dimensi keberanian Ini menunjukkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran secara terbuka dengan penuh percaya diri Kemudian ciri-ciri seseorang yang memiliki integritas itu apabila berjanji selalu menepati Kemudian tidak pelin-pelan dan taat asa Asa itu maksudnya semangat atau harapan ya Jadi taat semangat, taat harapan atau bisa juga taat prinsip Kemudian memiliki komitmen yang teguh dan bertanggung jawab Satu kata, satu perbuatan Jadi setiap berkata itu selalu sesuai dengan perbuatannya Kemudian jujur dan terbuka Menghargai waktu Dan yang terakhir menjaga prinsip dan nilai-nilai yang telah diakini Dan salah satu contoh orang yang berintegritas Itu adalah tidak melakukan tindak pidana korupsi Nah oleh karena itu ini erat kaitannya dengan komisi pemberantasan korupsi Dan ini dia tugas dan wonang KPK Jadi tugas KPK itu melakukan koordinasi dengan instansi Untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Dan juga mengadakan supervisi terhadap instansi tersebut Kemudian melakukan penyelidikan Penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi Melakukan tindakan penjagaan tindak pidana korupsi Dan yang terakhir tugasnya adalah Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara Dan untuk wonangnya Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi Kemudian menetapkan sistem pelaporan Dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi Kepada instansi terkait Melaksanakan dengar pendapat dengan instansi berwenang Untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi Dan yang terakhir Meminta laporan instansi terkait Mengenai penjagaan tindak pidana korupsi Dan asas komisi pemberantasan korupsi Atau KPK itu ada 5 ya Dan untuk memudahkan menghafalkannya Kita bisa menghafalkan dengan Ketebak kepo Kenya untuk kepastian hukum Tepnya untuk keterbukaan Aknya untuk akuntabilitas Kepokenya untuk kepentingan umum Dan po-nya untuk proporsionalitas Dan ini adalah roadmap dari KPK Jadi intinya ada 3 fase ya Yang dimulai dari tahun 2011 Sampai nanti tahun 2023 Dan untuk tahun ini Ini sudah memasuki fase 3 Yang sebenarnya dimulai dari tahun 2019 Dan akan berakhir nanti tahun 2023 Fase ketiga itu ada optimalisasi penanganan sektor strategis Kemudian optimalisasi sistem integritas nasional atau SIN Dan penanganan fraud yang dilakukan oleh penyelenggara negara Dan untuk nilai integritas KPK itu ada 3 nilai utama Nilai inti, nilai sikap, dan juga nilai etos kerja Nilai inti terdiri dari jujur, disiplin, tanggung jawab Kemudian nilai sikap, adil, berani, dan peduli Untuk nilai etos kerja itu ada kerja keras, sederhana, dan mandiri Dan untuk memudahkan menghafalkannya Nilai inti ada juli, jujur, disiplin, tanggung jawab Kemudian nilai sikap ada ABP, adil, berani, dan peduli Dan nilai etos kerja ada kerasem, kerja keras, sederhana, dan mandiri Dan ini dia pengertian dari masing-masing nilai integritas Jujur itu maksudnya berkata benar Sesuai dengan yang dilihat, didengar, dan dirasakan Kemudian disiplin, konsisten, tertib Dalam menapati janji, komitmen, dan taat pada aturan Tanggung jawab Menerima semua konsekuensi Akibat perkataan dan perbuatan Berdasar nilai moral atau aturan Untuk adil, itu sesuai, konsisten, selaras, seimbang, dan berpegang teguh pada kebenaran Kemudian untuk berani, itu punya karakter yang kuat Kemantapan hati Tidak takut untuk berkata benar atau berbuat tidak baik Kemudian semangat juang tinggi Kemudian untuk peduli Punya kasih sayang, empati, dan keberpihakan Kepada sesama manusia atau lingkungan Untuk kerja keras, itu berupaya dengan sungguh-sungguh hingga tercapai Apa yang ditargetkan berdasarkan nilai dan moral Kemudian untuk sederhana, itu maksudnya adalah bersahaja Tidak berlebih-lebihan, ikhlas, dan selalu bersyukur Dan untuk mandiri, itu punya karakter yang kuat Punya inisiatif Dan tidak menggantungkan keputusan kepada orang lain Itu dia materinya Untuk contoh soal integritas Akan kita bahas di video selanjutnya ya So, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar teman-teman bisa mendapatkan notif Jika ada video baru, sehingga tidak ketinggalan Terima kasih dan see you